Kelima warga Krian Sidoarjo ini dari desa tarik kejamatan Krian Sidoarjo yang diduga sebagai pelaku penroyokan supir dan truk hingga tewas. Kejadian berawal saat kelima pemuda ini konvoi dari Krian menuju ke Lora Bung Tomo untuk menyaksikan pertandingan persebaya melawan PSLS Lok Sumawi Aceh. Saat melintas di wilayah Kedamaian Gersik, salah satu rombongan terserempetan truk yang dikemudikan Agus Eko Nugroho, warga selempit kejamatan Kedamaian. Tidak terima dengan kejadian tersebut, rombongan supporter akhirnya mengejar truk yang melaju. Karena kondisi jalan yang ramai, truk akhirnya bisa dihentikan rombongan supporter dan dengan amarah mereka melempari truk dengan batu hingga kaca mobil pecah. Supir truk mengalami luka parah terkena lemparan batu sehingga harus dilarikan ke klinik kesehatan setempat. Namun supir truk Agus meninggal saat dalam perjalanan menuju klinik kesehatan. Kapolres Gersik AKBP Ahmad Ibrahim mengaku masih mendalami kasus pengroyokan ini dan dimungkinkan masih ada tersangka lainnya. Mereka berhasil kita tangkap dan mereka sudah mengakui mewakilkan penganian terhadap udara Agus Eko Nugroho. Kita kasihkan barang bukti yang ada di sini, barang bukti kemudian ini kemudian dari batu-batu ini kita temukan di truk TKP, kemudian pengembangan dari saksi-saksi yang meninggal, maka berhasil kita amankan lima orang pelaku sementara. Di samping mengamankan lima tersangka, polisi mengamankan beberapa batu yang dipakai pelaku untuk tindakan anarkis. Kelima tersangka dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Gersik, Ahmad Sutikhon melaporkan.